Kepengurusan ke depan program paling pertama itu adalah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya-kekaryaan dan kita tidak boleh main-main urusan ini kita sudah bersepakat Golkar mendukung pemerintah jangan pagi mendukung sore setengah mendukung malam bikin lain ini saya jujur aja saya gak punya kepentingan apa-apa pribadi kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin jadi kita harus lebih paten lagi soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita saya mau kasih tau aja jahit coba-coba main-main di barang ini ini waduh ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tau udah waduh ini dan sudah banyak kok sudah banyak sudah lihat kan barang ini kan ya tidak perlu saya ungkapkan lah tidak perlu dalam kontes ke depan sampai dengan bulan November kita harus menyuskeskan pilkada 2024 dengan hasil minimal 60% terima kasih Terima kasih.